Oke teman-teman video kali ini saya berada di Markas Batalion B Primop, Kota Malang Ini saya berada di Ruang Museum, itu tempat sejarah Primop dulu Nah disini ada peninggalan-peninggalan para prajurit atau anggota Primop Disini ada senjata-senjata, ini ada senjata juga Terus ada baju anggota dan banyak lagi lah pokoknya Kalau teman-teman mau main kesini silakan Nanti bisa dilihat langsung seperti apa Oke tetap di video jaya Saksikan hingga selesai Oke guys Hai guys Pagi ini Saya ada di Markas Primop Batalion B, Kota Malang Nah disini kita akan jalan-jalan Apa sih yang ada di Markas Primop ini Saya ditemani oleh Komendan Kreatif Ini disini ada barat kuda Yang ini kalau penarang Kalau penarang Kalau penarang Kalau penarangnya sudah sampai ke enam Ini barat kuda Kita jalan-jalan lagi guys Ini kita mau menuju ke lapangan tembak Kapangan tembak Karel Sasu Dugun Nah ini dalam rangka kurve atau pengisikan Akar tetap terjaga kebersihannya Nantinya akan kelihatan lagi Selalu dijaga kebersihannya guys Jadi nanti kalau teman-teman mau menunggu ke sini Mulai tanpa di sini boleh ya Agak mebak Boleh Diburikan Nah ini itu Ini mebak lah Lalu ini ada lapangan tembak 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 Lalu ini ada pawangnya lapangan tembak guys Ini ada yang ahli Nah ini dengan bapak-bapak Pak Imab Bapak Imab di sini adalah ahli di lapangan tembak Oh yang momentan situasi Lampangan tembak juga Oke kita jalan lagi guys Di sana ini Di lapangan tembak Ada satu tubun Ini ada yang terlihatkan Dalam rangka lomba menembak Ini lomba menembak Ini itu Yang pakai nitrogen Nah ini Lomba cain Nah dia Kalau kemenangnya Nah ini yang sudah Mengeram Ini yang dibagi Ini buatakan Perkiruan Terima kasih telah menonton 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 Oh ini tadi lapangan tembak Karel Saswit Tubun Ini ada artinya mas Karel Saswit Tubun itu Pak Lawan Oh Pak Lawan ternyata Wah Ternyata saya kurang ilmu pengetahuan Maaf guys Gak apa-apa Ini kan nama pengetahuan Itu nama Pak Lawan Nah yang ini Motonya Brimob Nah ini motonya Brimob guys Sekali melangkah Pantang menyerah Sekali tampil harus berhasil Nah itu mungkin Buat teman-teman bisa buat Acuan ya Buat motivasi Oh disini ada rumah-rumah Dinas kayaknya ini Bener Endan Ini rumah dinas Oke teman-teman Ini ada Lagi latihan Lagi latihan Dapat pengarahan Ini habis latihan guys Lagi dapat pengarahan dari pelatih Dan instruktur Dan instruktur Bukan dikirakan cukup Sudah itu aja Jangan lupa yang terakhir Sudah guys Ini itu saja mas Terima kasih banyak Oke Dan ini tim-tim ini Bekerja untuk Ini Cara latihan Bukan bekerja Ya latihan Ya maaf Latihan Untuk menghasil kemampuan Individu Bila sewaktu-waktu Digerakan Dalam rangka Mungkin Kejahatan Skalasi tingkat tinggi Contohnya kayak teroris 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 Teror bom Dan Jadi ini Terakhir kayak anti-teror 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 Dan Ini dari beberapa Rekan-rekan saya ini Ada tim khusus Jadi mereka sudah dilatih Di pelatihan anti-teror Iya Pelatihan anti-teror Ini biasanya Berapa jumlahnya tim kecil 11 orangnya dan itu sudah punya kemampuannya masing-masing biasanya kemampuannya apa aja per orang beda-beda kan pasti beda-beda yang mungkin sniper itu singkatan penjinakan bom terus jadi bila tim ini bergerak satu unit kan misalnya 10-10 jadi barengi satu unit lagi unit j-bomb namanya guys terus tadi apa lagi dan sniper jadi ini kalau orang-orang masyarakat kuas bilang itu pasangan teror kali di Amerika itu SWOT kalau di USA SWOT namanya di Indonesia jadi ini latihannya ada suatu ruangan atau rumah di dalamnya teroris mungkin penyanderaan atau apa kita yang akan akan melumpuhkan mereka mungkin itu dulu semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lihat channel YouTube saya jangan lupa like saya sama setiap video saya oke nantikan video saya selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya